Halo guys, selamat siang. Ini saya mau ulas suatu alat ya, berupa chisel ya, semacam chisel tetapi modelnya berbeda. Oke, kalau biasanya kita chisel ya, ini kan untuk SDS Plus ya. Biasanya seperti ini guys ya, ini yang lebar matanya, yang kepeng. Ini yang lebih kecil, ini yang pointing, ya ini point-nya macam-macam ada yang panjang, ada yang ini hanya pendek gini. Ya, ini semua SDS guys, untuk rotary hammer drill. Nah, ini saya baru beli nih, ya, dari Lazada, harganya Rp150.000 berikut pajak dan kirim jadi Rp187.000 guys. Ordernya seperti ini guys. Ya, jadi ini point-nya banyak nih guys, ini ada ada 16 ya, 16 titik. Ya, ini juga lebih pendek nih, kalau kita ukur panjang total ya. Ini kurang lebih dari ujung kurang lebih 14 cm. Ya, kalau yang lainnya rata-rata ini 19 cm. Yang paling panjang ini 25 cm Ya, ini paling pendek guys. Ya, jadi lebarnya sendiri ya kurang lebih 3x3 ya. 3x3 Ya, jadi ini di petunjuknya digunakan untuk istilahnya chipping ya guys ya. Kalau saya bilang chipping itu jadi untuk permukaan beton yang terlalu lembung ya, terlalu keluar atau mungkin bisa buat dinding. Ya, jadi kalau pakai ini biasanya dulu saya pakai ini guys. Ya, tapi pakai ini susah ya. Jadi, dikit-dikit-dikit gini ya. Yang ini harusnya lebih lebih cepat guys seharusnya. Ya, tapi nanti kita uji coba kebetulan lantai keramik di saya itu ada yang lembung guys. Ya, ada yang popping. Ya, jadi sudah saya pongkar. Nanti kita coba menggunakan chisel seperti ini ya. Yang seperti apa ini kalau kita bilang untuk melunakan daging ya guys ya. Kalau yang palu itu ya guys. Nah, kalau yang seperti ini lebih cepat nggak tuh nanti. Ya, nanti kita uji coba. Nah, ini guys ya yang lantainya popping ini. Sudah saya lepasin keramiknya sebagian. Nah, ini saya mau uji coba nih. Ya, dengan chisel yang ini nih. Berfungsi panggain nanti. Ini saya pakai aja pakai rotary hammer drill ya. Jadi biasa guys. Kalau SDS hanya dimasukin aja. Nah, seperti ini guys. Ini kita atur ke seperti ini ya. Ya. Oke guys. Nanti kalau ini kita ke lantai kita coba. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. serta-tual另ik. Terima kasih telah menikmati. Nah guys ini baru sekali jalan ya Jadi kalau dilihat langsung permukaannya memang Jadi lebih berkurang ya guys ya Jadi pada rusak semua ini Kalau kita ulangi lagi semoga bisa lebih dalam nih Ya oke Nah guys ini ya tadi udah saya ulangi lagi Jadi ini yang hanya sekali jalan ya Yang ini saya dua sampai tiga kali Ini kalau dilihat nih ya Bisa langsung permukaannya Lebih rendah guys lumayan Ini udah kira-kira mungkin setengah senti mungkin ya Dari yang lama ini Jadi diulang-ulangin lagi Lebih efektif guys Daripada yang pakai cisel yang gepeng aja Atau yang pointing aja Nah guys udah dilihat ya tadi ya hasilnya ya Jadi ini ya cisel ini nih berfungsi guys ya Sangat berguna sekali Ya jadi Yang bisa saya katakan adalah Karena dia pointnya banyak Ya kemudian jaraknya juga rapat ya Jadi pada saat kita melakukan cisling ini Permukaannya jadi brittle guys Jadi lebih rapuh ya Permukaan Kebetulan ini plasterannya Jadi mudah sekali guys Untuk membuat suatu kedaleman Yang kedua Keuntungannya menggunakan ini Debunya tidak banyak guys Ya saya bisa pakai gerinda beton Ya untuk Menurunkan permukaan Tetapi pasti Harus setia Vacuum cleaner dan lain-lain Ya untuk sedot debunya Dan itu masih Ya bisa dibilang Tidak semua debu bisa Tersedot lah guys Ya apalagi kalau di dalam ruangan gitu kan ya guys ya Jadi repot Jadi yang pertama Lebih enak menggunakan ini guys Ya jadi Ini untuk awalnya Kalau nanti ternyata memang diperlukan Untuk di gerinda permukaannya diberhalus Ya bisa pakai gerinda beton Ya Tapi ini Sangat menarik guys Dan sangat membantu nih alat ini Nah sekarang untuk kegunaannya guys Yang tadi kan saya gunakan Untuk Memperdalam permukaan Plasteran keramik ya guys ya Supaya keramiknya nanti bisa di Di plaster ulang tuh Lantainya Kemudian Bisa pasang keramik maksud saya Nah tapi Saya rasa gak sebatas itu aja Jadi kalau Ini saya Ada pandangan pertama Untuk dinding Ya jadi kalau Ada dinding Yang mau dikamprot ya Kayaknya jadi dibuat tekstur ya Dibuat tekstur gitu Permukaan dindingnya Harus kita kasarin dulu tuh Nah biasanya oleh tukang kan hanya dipahat ya Dipahat dikit-dikit Nah itu kan kurang nempel guys Jadi kalau pakai ini Memang cari permukaannya jadi kasar Nah ini berfungsi guys Ya berguna sekali nih Cepat Ya jadi langsung permukaan dindingnya langsung jadi kasar nih Pakai ini Kalau kita gerinda malah permukanya dihalus guys Kurang nempel Kalau pakai ini Pasti lebih bagus Nempelnya Untuk Untuk Cocoran beton guys Ya jadi kalau ada Cocoran beton yang Keluar dari Bekistingnya ya Jadi kita bilang kayak Gelembung atau gimana Ya kalau nggak mau di gerinda Bisa pakai ini juga guys Hanya di cipping aja Habis itu bisa di plaster Atau di Aci lah habis itu ya guys ya Jadi Ini lebih Mudah lah guys ya Untuk ke lapangan di bawahnya Daripada harus bawa vakum Atau dan lain-lain Ya gerinda kan Fotor sekali guys itu Meskipun di proyek pun Debunya juga kemana-mana itu Kalau nggak pakai Vakum cleaner Oke guys ya Jadi Saya rasa cukup Pembahasan saya Dan uji coba Tentang alat ini Tolong nanti Kalau ada komentar Silahkan aja ditulis Dan Jangan lupa Like and subscribe ya guys Yuk terima kasih